Cucu keempat Presiden Jokowi, Panembahan Al Nahyan Nasution, atau yang biasa di Sapan Nahyan, belakangan menjadi pusat perhatian setelah tingkah kocaknya viral di pernikahan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono. Beberapa kali, anak kedua dari pasangan Kahiyang Ayu dan wali kota Medan Bobi Nasution tersebut terpantau tak mau memakai beskap sepanjang acara pernikahan. Bahkan, fotonya yang hanya bersinglet pun menjadi viral di media sosial. Tak hanya menolak memakai beskap, Bocah berusia 2 tahun itu juga terlihat tak bisa diam saat ia asyik bermain pedang-pedangan, membuat pas pampres yang menjaganya sedikit kewalahan. Dengan segala kepolosannya, Nahyan pun resmi menjadi bayi kesayangan warganet, mengalahkan Rayanza, Amina, dan bayi artis lainnya. Belakangan, kembali viral momen lawas ketika Nahyan anteng dipangku oleh sang kakek, Presiden Jokowi. Momen langka tersebut sangat kontras dengan image Nahyan yang dikenal aktif dan tak bisa diam. Dalam video yang diunggah Youtube Berita Surakarta, terlihat Jokowi bersama empat cucunya sedang naik delman. Jokowi terlihat memangku kedua cucunya, yaitu Nahyan dan Lalembah Manah. Sementara, Yan Etes dan Sedah Mirah terlihat duduk di kursi belakang. Tampak Nahyan yang dipangku di sisi kanan Jokowi terlihat duduk tenang selama delman berjalan. Beberapa saat kemudian, Nahyan terlihat berpindah duduk di kursi belakang bersama pengasuhnya. Sambil tersenyum, Nahyan tak lupa memberikan kecupan tangan ke arah kamera. Sambil tersenyum, Nahyan terlihat duduk di kursi belakang.